rekrutmen yang tidak bagus nah itu yang juga sering gue bahas jadi beliau ini kalau gue ngeliat guys ya pake kamera depan itu tulisan di belakang itu itu tebalik itu ya kan jadwal dari kanan ke kiri jadi beliau ngerekam sendiri nih dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantayan nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat Bismillahirrahmanirrahim guys masih ingat kan Mbak Berolan ini nih gua mau ngajarin kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih gua kalau ngonten biasa begini nih ini gua ambil yang pisang keju nih ya gitu ya guys dibelah jadi dua terus celup di kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm sensasinya hehehe sensasinya tuh luar biasa hmm hmm kunjunya tetep terasa tampilnya ada aroma pisangnya hmm Buruan pesan Pak Berolan Nomor WA-nya ada Dijamin halal Enak Berkah insya Allah Hasilnya untuk perjualan Langsung hubungi Gitu aja Buat nemenin minum kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babeldo Bersama gue Babeldo Youtuber Ece yang tetap santu Untuk bahan sehat Dan jangan lupa kopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Banyak umur perjuangan Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera di sehat Dan Allah Dalam sehat Yang manfaat Amin Oke guys Alhamdulillah Konten kita kali ini ada Pernyataan polisi berani Anggota polisi berani Ini bukan oknum ya Tapi jarang ada yang begini Namanya Aida Aksan Kalau gak salah dari Polrestor Raja Dia pernyataannya viral Luar biasa Kita dengerin full dulu Ini satu menit doang 56 detik sih 56 detik Tapi berani banget Kita tonton fullnya dulu Jadi baru nanti kita reaksi Oke Bismillahirrahmanirrahim Ijin jeneral Saya Aksan NRP 81-1061 Anggota Sat Bimas Polrestor Raja Menyampaikan kepada Bapak Bahwa tolong Institusi Polri dibersihkan dari Mafia-Mapia Yang masih bersarang di tubuh Polri Polri Sekarang semakin Tidak karuan Karena dari awal memang Sudah Tidak bagus Rekrutmennya tidak bagus Yang pertama Masuk polisi Harus bayar Yang kedua Mau pindah Harus bayar Yang ketiga Mau jadi perwira Harus bayar Jadi bagaimana Kedepannya Polri Kalau semua harus bayar Nah Itu cuma sampai disini guys Kalau dapat potongan videonya Dari Di Youtube ya Ini beliau ini Akhirnya Apa ya Sedikit memberikan harapan Bahwasannya Polisi baik itu ada Dan mau bersuara Ya Polisi baik itu ada Dan mau bersuara Itu yang paling utama Baik-baik ada Tapi gak mau bersuara Ya gimana lagi Gue tugas Kan gitu Ya kita ngeliat Ada Dari perwiranya Ada Komjenpol Dharma Pongrekun Beliau juga Sudah bersuara Nah ini polisi-polisi Yang baik yang lainnya Gimana nih Gak mau bersuara Ini Aibda Aksan Mudah-mudahan Beliau dijaga ya Ya Pak Kapolri Begini mestinya Pak Jangan Jangan Banyakan oknum gitu Dan setiap Kita Gue ngebahas Tentang oknum polisi Yang gue bahas ya itu Pola rekrutmen itu Dan ini beliau Tegas banget loh Sekarang kita lihat lagi ya Kita bahas per kalimat ini Gue potong-potong Tadi udah full ya Kita ulangnya awal Bismillahirrahmanirrahim Ijin Jendral Saya Aksan NRP 81-1061 Saya Aksan NRP nya langsung disebutkan Tegas beliau Sedih mewah Pak Aksan Yang begini nih Anggota Polri Mestinya begini Anggota Polri Anggota Sat Bimas Polristana Toraja Oh dari Toraja Nah Pak Pengrekun itu Kalau gak salah Toraja juga ya Ini orang Toraja juga nih Sama-sama Orang Sulawesi nih Lanjut-lanjut Menyampaikan kepada Bapak Bahwa tolong Institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia Yang masih bersarang di tubuh Polri Institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia Yang bersarang di tubuh Polri Nah itu memang tugas berapa sikit itu Sampai hari ini kita masih melihat itu ya Waduh Banyak banget sih ya Siapa kabar es krim ya Yang dibongkar Katanya mau dibongkar sama Sambo Yang Sambo dibongkar sama kabar es krim Mafia-mafia ini Waduh Susah memang Nah berarti itu ada juga Nah ini Anggota-anggota polisi baik ini harus bersuara nih Kalian di dalam Kalian tahu Bersatulah polisi baik Bersatulah polisi baik Tolong bersatulah polisi baik Bersuara sama-sama Bantu Polri Untuk bisa bersih Dari oknum-oknum mafia Mafia judi Mafia narkoba Ya Allah Ayo polisi baik Lanjut-lanjut Lanjut Polri Sekarang semakin Tidak karuan Polri sekarang Semakin tidak karuan Bener pak Ini alhamdulillah nih Bapak jadi Salah satu Apa ya Yang bisa memberikan kami Sebagai rakyat Indonesia Ini harapan Terhadap polri Ternyata ada Dan mau bersuara Itu yang paling utama Dari paksan ini Yang paling utama adalah Mau bersuara gitu Gak cuman diem Nurut aja Walaupun baik gitu Membiarkan kezoliman Itu zolim sayang Ya mendiamkan kezoliman Apalagi kalian ini Harapan rakyat Indonesia Polri ini Nah ini Gak karuan Makin gak karuan Bener tingkat kepercayaan rakyat Kami nih Jujur aja guys Kalian komentar yang baik Di bawah nih Ngeliat pak aksen Gimana komentar yang baik nih Ya Ada rasa harapan itu Alhamdulillah Akhirnya ada Yang berani bersuara Karena dari awal memang Sudah Tidak bagus Rekrutmennya tidak bagus Nah itu yang juga Sering gue bahas Jadi beliau ini Kalau gue ngeliat guys Ya pake kamera depan Itu tulisan di belakang itu Itu tebalik itu Ya kan Jadwal Dari kanan ke kiri Jadi beliau ngerekam sendiri nih Kembali ke subjek Pembicaraan beliau Pola rekrutmen Iya memang Pola rekrutmennya itu Jelas sudah Buktinya apa Bahwa banyak Banyak Itu Apa Yang baru lulus aja Bikin masalah Banyak kok Kalau rekrutmennya bener Ya gak begitu Lulusnya Kalau rekrutmennya bener Gak begitu Lulusnya Mentalnya bener Ini Lulusnya Gimana itu Dan sekarang Ternyata Dugaan gue Nah Ada anggota polisi Yang ngomong bener Pola rekrutmennya Gimana itu Yang pertama Masuk polisi Harus bayar Masuk polisi Harus bayar Nah itu Ada yang sampai Jual sawah katanya Ayo Ada itu kan Yang sampai Salah itu Udah Udah bayar katanya Tapi tetap gak diterima Ada kan itu Ada gak sih Ada yang begitu Komentar yang baik Dibawa Yang kedua Mau pindah Harus bayar Mau pindah Harus bayar Iya penempatan Penempatan itu Bayar Mau naik jabatan Katanya bayar Itu pernah dibawa Sama IPW itu Indonesian Police Watch Ini Aduh Yang ketiga Mau jadi perwira Harus bayar Mau jadi perwira Jadi bagaimana Kedepannya Polri Kalau semua harus bayar Bagaimana Kedepannya Polri Kalau semuanya harus bayar Dari rekrutmen Bayar Mau pindah Bayar Naik pangkat Bayar Bayar Semua ini Kalau bayar Semua Gimana pak Kedepannya Gimana ini Polri Ya Allah Kesian Nah Jadi guys Kesimpulannya Kita berharap Para polisi baik Ini mau berkumpul Dan bersuara Sama-sama Gitu Pak Sikit Jadi Pak Sikit Juga dapat Dukungan gitu Susah Kalau Pak Sikit Sendirian Kayaknya ya Padahal Pak Sikit Mau dibilang gak tahu Masa Pak Sikit Gak tahu sih Tahu Ini aja Pangkat Aibda Tahu Masa Pangkat Jendral Gak tahu Kan gitu Cuman memang Gak tahu Gak tahu di dalamnya Gimana ya Polri itu ya Kok sampai Apa ya Yang begini nih Ya Allah Intinya Polisi baik itu ada Dan polisi baik Harus bersuara Bersatu Mudah-mudahan Ya Allah Makin banyak polisi baik Yang berani bersuara Mudah-mudahan Polisi yang baik Bersama rakyat Insya Allah Rakyat masih berharap Kepada institusi Polri Dan mudah-mudahan Pak Sikit bisa tuh Pak Berisiin Bapak Masa gak tahu Pak Ini yang Pangkat Aibda Tahu Bapak kan Pangkat Jendral Ya Oke guys Gitu aja dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten Gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Waridah walinaya Walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iyalah Mesti tahulah Pak Sikit Masa gak tahu Tuh Ada mafia-mafia katanya tuh Bayar-bayar-bayar mulu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Enam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammir khum tatmira Wa aqtul khum badada Wa la tughadir min khum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Alhamdulillah